Assalamualaikum, halo semua Kembali lagi di channel Kitchen Barokah Ini jualan kita kali ini adalah Piscok Lumer Bahan-bahan yang diperlukan Disini ada coklat glas, kulit pimpia Dan pisang kepok Jika tidak ada pisang kepok Bisa pakai jenis pisang lainnya ya guys Langkah pertama, eksekusi dulu Pisang kepoknya, kita kupasin kulitnya Hingga bersih Kemudian, belah pisang menjadi dua bagian Kira-kira seperti ini guys Jika kulit pisang sudah dikupasin semua Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya guys Berikutnya, siapkan kulit lumpia Kemudian, tambahkan satu potongan buah pisang Tambahkan coklat glas di atas pisang Lalu, kita lipat sampai rapat Untuk melipatnya, caranya seperti ini ya guys Perhatikan baik-baik Pastikan kulit lumpianya tidak terbuka sama sekali ya guys Sisakan bagian ujungnya Kemudian, olesi dengan adonan tepung Yang dicampur dengan air Ini sebagai perkatnya ya guys Lalu, gulung-gulung kembali Dan agak sedikit ditekan ya guys Kita ulangi sekali lagi Perhatikan baik-baik ya guys Dan setelah semuanya sudah terbentuk seperti ini Selanjutnya, kita goreng Goreng ke dalam minyak panas Dengan api sedang ya Jangan lupa dibalik ya guys Agar matang merata Dan tidak gosong Jika sudah berwarna kuning keemasan Ini tandanya sudah matang Maka kita angkat dan tiriskan Sajikan dalam keadaan panas Supaya bis coknya renyah Tapi, walaupun keadaan dingin Ini coklatnya tetap lumer ya guys Coba kita lihat Tuh kan, coklatnya benar-benar lumer banget Rasanya pun enak Dan juga sangat renyah Sekarang, aku mau cobain dulu Hmm, yummy banget guys Rasanya enak Manis, renyah Dan nyoklat banget Teman-teman, wajib banget Cobain resep satu ini Oke guys, cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai ketemu di video selanjutnya Tantangin terus channel youtube kami Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum